Dari Wall Street Pemirsa, kita akan beralih untuk melihat logam kuning yang bersinar. Ini katanya terkatrol pernyataan Dovish Chairman DeVette dan tembaga bahkan melesat ke level tertinggi 8 tahun. Harga tembaga meningkat pada kamis karena prospek stimulus ekonomi Amerika Serikat yang lebih besar mengatrol Wall Street ke rekor tertinggi. Harga patokan tembaga di London Metal Exchange naik 0,7 persen menjadi 8.065 dolar Amerika per ton pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, sedikit di bawah puncak minggu lalu, yaitu 8.238 dolar Amerika per ton, level tertinggi sejak Februari 2013 atau sekitar 8 tahun yang lalu. Sementara harga emas menguat, kamis setelah komentar Chairman Federal Reserve Jerome Powell memperkuat harapan seputar lingkungan suku bunga yang lebih rendah. Powell mengatakan kenaikan suku bunga yang akan datang tidak dalam waktu dekat dan menolak saran bank sentral segera mungkin mulai mengurangi program pembelian obligasinya. Harga emas di pasar spot naik sebanyak 0,8 persen setelah komentar Powell dan meningkat 0,3 persen menjadi 1.848,22 dolar Amerika per ons pada pukul 2 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat, demikian laporan dari Reuters. Kemudian emas berjangka Amerika Serikat ditutup melemah 0,2 persen menjadi 1.851,4 dolar Amerika per ons. Dan pemirsa kita lihat penutupan dari Bursa Eropa, di mana Eropa ditutup lebih tinggi pada kamis karena harapan simulus fiskal dari pemerintahan baru Amerika Serikat serta berita vaksin COVID-19 yang positif mendorong sentimen. Di Jerman, indeks DAX naik 0,35 persen, 13.988, FTSE 100 Inggris naik 0,84 persen, 6.801, CAC 40 Perancis naik 0,33 persen menjadi 5.681. Terima kasih telah menonton!